Dua pelajar di Kabupaten Indramayu menjadi korban tabrak lari. Pelajar yang merupakan anggota paskibra Indramayu itu bahkan harus mendapat perawatan intensif di RS Bayangkara Losarang. Seusai kejadian, korban dikabarkan tidak sadarkan diri, pasalnya, luka-luka yang diderita keduanya setelah sepeda motor yang mereka gunakan dihantam sebuah truk dari belakang, kecelakaan itu terjadi di jalur pantura Indramayu Desa Muntur. Kecamatan Losarang, Kamis, 1 Juni 2023, Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar, melalui kasat lantas Polres Indramayu AKP Bagus Yudo. Ia membenarkan kejadian tersebut, menurut Bagus, kendaraan truk yang menabrak korban langsung melarikan diri setelah kejadian. Ditabrak kendaraan sejenis truk, kendaraan itu langsung meninggalkan tempat setelah terjadi kecelakaan, ujar kasat lantas Polres Indramayu kepada Tribun Cirebon.com, Jumat, 2 Juni 2023, dua pelajar yang menjadi korban tersebut adalah Tati Nur Duniah dan Puspita Dewi. Keduanya merupakan anggota paskibra Indramayu asal SMA Negeri 1 Anjatan Indramayu. Saat ini, kedua korban masih berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Demikian Handika Rahman, Indramayu, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!